Assalamualaikum, apakabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya Di video kali ini Mama Ryan akan merekreasi menu ayam yang enak banget, yang sukses enaknya Harus coba karena serius ini enak banget, untuk cara buatnya tonton sampai habis ya Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya, terima kasih Untuk bahannya peran utamanya pasti ayam ya, saya pakai bagian paha dan sayap Ini beratnya kurang lebih 1 kg lebih atau 1200 gram, sudah dicuci bersih Kemudian lanjut, rebus air secukupnya setelah mendidih, masukkan ayamnya, saya akan rebus ayam terlebih dahulu Tambahkan garam 1 sendok makan, jahe secukupnya dikeprek, ratakan supaya semua ayam terkena air Kemudian rebus ayam kurang lebih 15 menit, dihitung dari mendidih lagi Saya rebus ayamnya terlebih dahulu, tujuannya untuk menghilangkan sisa darah dan lemak berlebih Atau bisa juga ayamnya digoreng dulu setengah matang Saya tutup supaya cepat prosesnya, tapi jangan lupa sesekali dibolak-balik supaya ayam matang merata Setelah direbus kurang lebih 15 menit, angkat ayam dan tiriskan Lanjut untuk bumbunya, 8 siung bawang merah rajang tipis-tipis Kemudian untuk bumbu lainnya, lengkuas secukupnya digeprek, daun salam 2 lembar, daun jeruk 4 lembar, Lanjut untuk bumbu halus, 6 siung bawang putih, ini sudah dipotong-potong 8 buah cabai merah besar Cabai rawit merah 7 buah Kunyis 1 ruas atau 5 cm Air secukupnya Kemudian haluskan, saya pakai blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan, haluskan sampai benar-benar halus Seperti ini, lanjut tumis Panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu, tumis bawang merahnya dulu Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis sampai wangi, sampai kuning kecoklatan Setelahnya, masukkan bumbu halus Tumis sekalian lengkuas salam dan daun jeruk Aduk-aduk tumis kembali sampai bumbu matang dan tanak Setelah bumbu matang dan tanak, masukkan ayamnya Aduk-aduk oseng-oseng sebentar sampai semua tercampur rata kurang lebih 2 menit Setelahnya, tambahkan air kurang lebih 600 ml Tambahkan juga garam penyedap rasa, gula merah masing-masing 1 sendok makan Rasi matang kurang lebih 1 sendok teh Air larutan asam jawa dari 50 gr asam jawa Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah sebagian menyusut, sampai kuah menyisakan sedikit aja Jangan lupa ditutup supaya cepat prosesnya Dan jangan lupa juga dibolak-balik supaya matang merata dan bumbu meresap rata Setelah kuah sebagian menyusut dan menyisakan sedikit aja Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan Oh ya, jangan lupa koreksi rasa Taraaa, ini dia ayam asam manis gurih pedas Lengkap rasanya, ini enak banget Apalagi dimakan dengan nasi hangat Masya Allah, pokoknya enak banget Harus coba, karena serius ini enak banget Terima kasih yang sudah menonton Selamat mencoba, semoga bermanfaat Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga Agar dapat notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa